Hai semuanya, selamat datang kembali di video Angga Rizky di Youtube. Jadi di video ini, saya ingin menunjukkan bagaimana cara menggunakan sketch plug-in yang membantu kita menghasilkan gambar yang cantik. Dan kita hanya perlu menunjukkan sesuatu dengan pencil dan plug-in, akan membantu kita menemukan gambar yang sama tentang gambar kita. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan dengan gud, tapi saya ingin menunjukkan video ini. Yang pertama yang kamu harus lakukan adalah ke github.com.simply.autodraw-sketch. Dan setelah itu, kamu harus download plug-in dari zip di sini. Dan saya ingin menggunakan link ini ke video description saya. Jadi kamu bisa lihat. Dan setelah itu, kamu bisa lihat bagaimana cara menggunakan. Oke. Jadi kamu hanya perlu menunjukkan sesuatu. Dan pencet plug-in ini akan membantu kamu. Oke. Dengan contohnya, saya sudah menunjukkan autodraw di sini. Jadi. Saya hanya ingin menunjukkan sesuatu di sini dengan menggunakan pencil. Ops. Apa masalahnya? Oke. Saya ingin menggunakan sketch saya. Sebenarnya ada sesuatu yang salah di sini. Oh ya. Jangan lupa untuk menggunakan sketch Anda. Karena ini hanya mendukung untuk versi 43.1. Dan saya hanya menunjukkan document baru. Dan saya ingin menggunakan artboard baru di sini. Artboard. Dan kamu bisa lihat. Saya ingin menggunakan desktop HD. P. Dan hanya menunjukkan P di keyboard. Ini adalah pencil. Jadi saya ingin menunjukkan. Dan saya ingin menunjukkan. Tapi saya ingin menggunakan. Dan saya ingin untuk merekئ. Jadi saya ingin untuk untuk pengganti. Sini itu. Ops. Dan kita ingin untuk pencet. Dan melakukan pengganti. Dan masukkan P di area. Dan masukkan pembeli. Dan masukkan . Dan masukkan pembeli. Dan Anda akan mendapatkan sesuatu di sini. but maybe my 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 factor is not good and not compatible with the butterfly so maybe I will choose the what is this oh Batman no what is this Batman no I don't think so just just this one and then you will get the beautiful tiger is tiger and you can edit the pet location and you can edit so many here maybe you can change the color for the red color and you can also select the a and edit it and yeah just like just like that and I think it's useful for you to to help you to creating a beautiful images so I hope it's enough for you and don't forget to subscribe my youtube channel and also I have another plugin maybe in the next video I wanna to show you I wanna show you after this video so nice to meet you from Indonesia see you the next video goodbye